Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan menyaksikan perjalanan suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan Jemaah Haji Indonesia. Bersama saya Andromeda Arizal, inilah Perjalanan Suci. Dan pemirsa kita awali berita di hari ini bagaimana kondisi fisik yang prima amat diputuhkan saat beribadah haji. Berbagai tantangan dihadapi jemaah dari mulai keberangkatan dan selama di Tanah Suci. Namun berbagai tantangan ini tak melunturkan semua jemaah untuk menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Inilah rombongan jemaah haji Multazam Utamatur saat kembali dari Arafah dan Musdalifah. Jemaah turun dari bus dan jauh dari tenda mereka menginap sekitar pukul 1.30 waktu setempat. Ternyata, akses terdekat telah disekat pihak keamanan sebagai bagian dari persiapan jumroh akobah tanggal 10 Zulhijjah. Pihak keamanan mereka ya seharus lalu lintas agar pergerakan orang ke Jamarot atau tempat jumroh berlangsung tertib. Namun dampaknya, berjam-jam jemaah berjalan kaki, berputar-putar mencari akses terdekat ke maktab mereka. Peta digital pun tak membantu karena pihak keamanan bisa menutup jalan dengan seketika ketika harus manusia menumpuk di satu akses. Ditinggal kesulitan mencari akses ke tenda, jemaah diarahkan ke lokasi Jamarot. Hal ini dimanfaatkan sebagian jemaah melakukan jumroh akobah. Kesulitan pulang ke tenda mereka bukanlah satu-satunya kesulitan jemaah saat berada di Tanah Suci. Beberapa diantaranya menyebut ada pula hal lain ibadah haji yang mereka rasakan begitu berat. Yang pastinya kesulitan itu sakit ya, kayak peluh itu kan yang umum di Mekas ini kan umum itu agak kesulitan. Terus keduanya waktu kemarin ada perubahan jalur, jalurnya muter-muter akhirnya kecapaian di situ. Siangnya jumroh, akhirnya jumrohnya pulangnya juga jalurnya panjang lagi. Itu akhirnya setengah kesulitan, akhirnya menyita tenaga, memakan tenaga yang banyak. Itu habis dari Musgalifah itu ya mau ke Mektab, ini ke Mektab, itu yang kesulitan karena banyak jalur yang ditutup. Jadi kita harus berjalan jauh, tapi alhamdulillah senang kok walaupun berjalan jauh. Agak kesulitan ya, lempar jumroh. Karena kalau berangkatnya memang dekat kan, nanti pulang itu muter jauh, terus cuacanya panas. Cuma itu. Masuk-masuk anak Mektab ini, ternyata banyak akses yang ditutup dari pemerintah Arab Saudi. Dan mungkin itu di luar dari pemikiran kita semua itu ya. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya, jadi kita bisa lempar jumroh lebih awal dan tidak berebut dengan yang seperti waktu siang itu. Pembimbing Haji Multazam, Kiai Haji Robi Fadil Muhammad menyebut, hujian Allah bagi jemaah haji selalu ada di tiap perjalanan haji. Jemaah diharapkan mengambil hikmahnya dan menghadapinya dengan sabar. Hal-hal yang tidak terduga dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita ingin semua bahwa ibadah haji berjalan dengan lain cara. Tapi kadang-kadang ada dinamika-dinamika yang kita rasakan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dari setahun ke tahun pasti ada cerita-cerita yang menarik buat kita petik hikmah dan pelajaran yang kita ambil. Oleh karenanya, disitulah dibutuhkan kesabaran, disitulah dibutuhkan penyerahan diri kita kepada Allah SWT sebagai bagian dari ujian ibadah kita. Meski ujian mendera, namun jemaah mengaku ingin menuntaskan seluruh rangkaian haji dan harus dijalani dengan semangat. Karena mereka berharap, ibadah haji yang mereka jalankan diterima Allah SWT. Dari Mina Arab Saudi, Syaifuddin, Roji Aska, Metro TV.